Asal lu pada orang-orang tahun nih ya, banyak yang udah kebantu sama kita. Ada yang udah punya mobil, punya rumah, punya tipi, motor, kontrakan 8 pintu, ETC, ETC. Bukan lagi sombong nih, maap-maap. Contohnya aja si bapak ini nih. Dia udah dari jaman kebenernya mau punya mobil biar bisa bawa mini sama anak-anaknya ke Jupiter, tapi nggak pernah kesampean. What the hell I know? Karena dana itu tadi, bang, miris kan? Tiap hari duit dia cuma abis buat makan, lagi makan, lagi nggak jelas abisnya, makan mulu. Akhirnya apa? Umurnya panjang tapi nggak punya mobil. Buat apa umur panjang tapi nggak punya mobil? Mikir. Berawal dari dia datang ke dealer, bang. Mbak, mobil yang bisa nge-ngeng. Terus mbaknya nawarin. Kalau cari yang nge-ngeng ini yang paling nge-ng nih, pak. Terus bapaknya nanya. Berapaan, mbak? Mbaknya jawab. 200 juta. Eh, bapaknya kalang kabut. Kenapa kalang kabut? Karena si bapak cuma bawa duit boleh ngorek celengan ayam. Tati bayu. Di saat seperti inilah orang seperti gua dibutuhkan. Tati bayu. Bapak mau beli mobil tapi nggak punya ini. Eh, bagi dong. Berapa lembar kayak bagi dong? Tidak dulu, tar dulu. Nggak dapet. Nggak dapet. Bapak mau pakai ini buat beli mobil? Mau dong, mas. Tolong bantu saya, wahai orang baik. Tenang aja, bapak. Bapak tinggal tanda tangan ini. Mobilnya capcus bawa pulang. Nanti tinggal bapak cicil aja 5 juta per bulan selama 5 tahun 10 bulan. Eh, tar dulu, tar dulu. Kok kayak ada yang salah? 5 tahun 10 bulan kan 70 bulan. Kali 5 juta, 350 juta. Tuh, goblok. Kan mobil ini harganya 200 juta, mas. Ya, bapak mau nggak, Nek? Mau loh, siapa yang nggak mau. Nih, mas. Udah jalan 4 tahun 10 bulan loh. Setahun lagi lunas. Duit udah masuk 290 juta. Eh, Pak Abdul datang ke sini. Ada yang bisa saya bantu? Itu. Eh, ini mas. Saya kan masih sisa angsuran 60 juta. Ini saya ketimpangan duit dari kayangan. Mau saya langsung lunasin aja, mas. Bisa kan? Dih. Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Tak semudah itu, Purgoso. Lah, ngapa emang? Nggak bisa, Pak Abdul. Kita harus sesuai perjanjian dong. Kan orang yang saya bantu tuh nggak cuma bapak. Kalau bapak tiba-tiba bayar lunas begini, pala saya langsung pecap. Oh my God, pusing tujuh benua. Lah, kan sama aja, mas. Di situ harusnya mas seneng juga dong. Jadi urusan kita cepat kelar. Ya udah deh, berarti bapak udah bawa duit sisanya plus denda ya? Ya udah. Eh, denden apa? Denda, bapak. Nggak baca surat perjanjiannya. Ah, iya. Gue bego. Udahlah, Pak. Sini saya bilangin. Daripada bapak bayar sekarang, itu duit kan bisa dipakai buat yang lain, Pak. Emang bapak mobil satu cukup? Rumah satu cukup? Bini satu cukup? Ini saya nggak tegai sama bapak nih. Kan saya orang baik, Pak. Daripada itu duit dimatiin, mending putar lagi, Pak. Iya sih. Saya dari dulu udah cita-cita ke Jepang. Mau goyang-goyangin batang pohon Sakura. Nah, itu tai. Eh, tau. Udah bapak jangan gegabah. Bawa pulang dulu duitnya. Terus bayar aja kayak biasa, Pak. Oke deh. Salim dulu, Mas. Sama orang baik. Nah, pinter. Udah gede. Udah gila. Satu lagi orang terbantu. Sama kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, ayo udah pulang tuh. Aduh, lu. Nampas dulu. Nampas muka nakuk begitu? Nampas ya? Duit yang kemarin 60 juta udah kepake semua, bun. Ya udah. Kan kemarin kita poya-poya bareng. Apaan sih? Nampas emang penasaran. Kenapa ya? Aka masal. Yah? Kok bisa? Sampai dulu, udah. Jangan tanyain dulu, dah. Ya terus? gimana dong kita? cicilan mobil gimana?